Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Di panggung yang cerah ini hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020. Kesempatan terjahat ini kita akan melaksanakan kejahatan yaitu panel bapak-bapak materi dari para narasumber, para bapak dan ibu dosen dari Universitas Pendidikan Indonesia. Bahkan dipandu pada kesempatan pagi hari ini oleh integrator yaitu Ibu Indonesia. Namun setelahnya mari kita sama-sama menurunkan kepala untuk yang berada mengusim. Mari kita sama-sama memulai kegiatan iklan pada pagi hari ini dengan sama-sama membacakan surat Kepatihan dengan harapan pada kesempatan ini apakah diberi kelanjaran oleh Allah SWT, kita semua diberikan kesehatan dan pandemi yang melanda negeri ini COVID-19 tetap diangkat oleh Allah SWT. Mari kita sama-sama menundukkan kepala pada hari ini terima kasih atas bacaan surat Kepatihan Baik Bapak-Ibu yang berbahagia para narasumber, para atendi, para partisipan pada kesempatan ini saya sampaikan beberapa hal yakni pertama Bapak-Ibu dimohon untuk menyingat paparan dari para narasumber sampai akhir kegiatan kemudian Bapak-Ibu tidak menyalahkan resen kecuali nanti dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan Bapak-Ibu bisa menyebut resen dan di sini pertanyaan bisa disampaikan dengan dua cara yaitu bisa bertanya langsung melalui microphone atau bertanya langsung melalui chatting yang ada di atau web-bapak-ibu sekalian untuk memperlancar acara ini penemuan kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk nanti di akhir juga mengisi presensi yang akan disediakan oleh panitia untuk memperlancar acara ini pada Ibu Ica dengan segala hormat saya persilakan untuk memimpin Bapak-Ibu dan kegiatan prikuan di hari ini pada Ibu Ica dipersilakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sahbihi wa ikhima'in amma ba'adu Alhamdulillahirrahmanirrahim Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua Sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan MDMP Biologi Berbagi yang insya Allah ini adalah akan terakhir dari PKGB UPI Kerjasama antara MDMP Biologi dengan Universitas Pendidikan Indonesia Salawat, semuanya saya tercurah kepada Nabi Besar Muhammad SAW Sahabatnya, para tabi'in, tabi'id Pada keluarganya, insya Allah kepada kita selaku umatnya hingga akhir jaman Kita awali dengan bacaan Basmarah Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih kepada host yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membantu sementara kegiatan hari ini Insya Allah pada hari ini tanggal 13 Juni 2020 hari Sabtu adalah pekan keempat dari kerjasama kita dengan UPI dalam kegiatan PKGB yang insya Allah pada hari ini materi yang akan disampaikan adalah mengenai penjaminan itu pembelajaran di kelas yang dikeluarkan oleh Dr. Lini Solihat MSI kemudian Dr. Didik Priandoko MSI kemudian Dr. Mimin Nurhayani MPD dan Dr. Saifuddin MSI yang insya Allah dalam kesempatan ini tim dari PKGB UPI yang mampaikan dan mohon Bapak Ibu untuk disimak dan bersama-sama kita mendapatkan pelajaran hari terus yang UPI langsung kita langsung saja tanpa berlama-lama tanpa berlama-lama akan saya langsung berikan kepada tim dari PKGB UPI yang menutup ya Pak yang pertama Bapak Ibu untuk menjadi domiknya Bu Dini silahkan di beri pengantar dulu Bu Dini silahkan kepada pembicara pertama pembicaraan kita pertama dari Dr. Mimin Solihat MSI silahkan Halo Halo Bu Dini lagi belum nyala maiknya mohon dinyalakan Bu Dini Halo teman boleh dinyalakan teman ya dinyalakan oleh Ibu Dini ya di sana oh iya bisa Halo Bu Dini tolong di klik tombol yang ada gambar mikrofon ya Bu Dini ya sekarang sudah nyala tapi belum terpengar silahkan ya silahkan Ibu ya silahkan Ibu Dini untuk menyampaikan materi hari ini dikasih akses saya screen dulu Pak Lukman Bu Dini untuk materi hari ini urutannya seperti ini Bapak Ibu Halo ya silahkan Ibu yang pertama yang pertama dari Pak Dr. Saifuddin yang kedua dari Ibu Dr. Mimin kemudian nanti yang ketiga dari Pak Didik Krian Doktor terakhir saya oh begitu berarti Dr. Saifuddin dulu Ibu ya iya iya untuk materi materi boleh di-share Pak Lukman sambil menunggu share disilahkan kepada Dr. Saifuddin untuk menyampaikan materi pertama mengenai penjaminan untuk pendidikan silahkan Pak Dr. Saifuddin sudah saya berikan terima kasih terima kasih dan waktu untuk sedikit berbagi informasi tentang penjaminan mutu jadi hari ini merupakan kesempatan yang kedua saya berbicara langsung di hadapan Bapak Ibu guru guru MGMD Biologi terima kasih juga pada tim dari Departemen Pendidikan Biologi sehingga kita bisa berbagi informasi di kesempatan ini mudah-mudahan apa yang akan kita kerjakan bisa bermanfaat buat kita semuanya paling tidak mengingatkan kembali pada diri saya sendiri Bapak Ibu sekalian materi ini memang tidak terkait langsung dengan apa namanya potensi dari pendidikan biologi atau dari biologi tapi ini tentu perlu kita pahami sama-sama kenapa termasih ini salah satu hal yang perlu kita perhatikan terutama dalam menjalankan tugas kita sebagai guru di sekolah jadi kenapa kita harus melakukan penjaminan mutu kita lihat slide ini jadi gimana kita berada jadi kita berada persis di tengah-tengah lingkaran yang kita lihat di gambar ini kita di menghubungi oleh sejumlah aturan ada masyarakat ada lingkungan global dan kita ditugaskan untuk apa untuk melaksanakan tugas penting seperti yang tertera di dalam kulitulum dan dan ketika kita menjalankan tugas ternyata kita tidak bisa sesuai dengan keinginan kita saja tidak ternyata jadi kita harus memperhatikan sejumlah aturan sejumlah perluman sejumlah tuntutan dan sejumlah tantangan yang harus kita berhatikan bersama-sama oleh kenyataan itu untuk memahami itu semuanya maka kita harus mengenal apa itu mutu kalau kita lihat di proses yang kita lakukan keseharian kita di sekolah ini kita bisa lihat kita terlibat dalam proses KBM di dalam melaksanakan kegiatan kita mengajak ini kita tidak bisa melaksanakan sekemahuan kita kita harus perhatikan berbagai kepentingan kita harus perhatikan sekali lagi dengan guru dan dosen undang-undang sistik nas kemudian ada standar nasional pendidikan dan yang paling perlu kita perhatikan karena tugas kita tugas utama kita itu ada di kurikulum dan yang sangat penting apa yang kita lakukan itu sangat ditunggu hasilnya oleh siapa oleh stakeholder oleh masyarakat oleh lingkungan global maka untuk supaya tugas kita bisa berjalan dengan baik harus mengenal itu mutu baik bapak ibu sekalian kita lihat apa itu mutu jadi disini ada satu konsep tentang mutu jadi mutu berkaitan dengan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan atau kesesuaian tujuan dengan standar yang ditetapkan ada pengertian lain juga tentang mutu dan kalau kita lihat jadi pengertian yang pertama mutu berkaitan dengan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan atau kesesuaian tujuan dengan standar yang ditetapkan ada pengertian pencapaian yang lainnya yang mudah kita pahami tentang mutu yang mengatakan tepat janji amanah memenuhi ketentuan yang sudah ditetapkan semua terkait dengan mutu jadi ketika kita bicara mutu berkaitan dengan penggas kisah berarti berkaitan dengan apa yang kita dikatakan bermutu selatunya terkaitan dengan apakah kita menjalankan mutu itu sudah amanah tepat janji dan lain sebagainya yang serupa dengan itu amanah apa yang jadi amanah buat kita janji apa yang harus kita penuhi itu yang kita perlu berahami bersama jadi ketika kita berada di dalam kelas kita tahu bahwa hanya siswa kita diri kita dan yang di atas yang tahu apa yang kita lakukan kalau siswa kita tidak melakukan hal-hal yang hanya di luar kelas menginformasikan apa yang kita lakukan tapi itu bisa saja terkait jadi ketika kita berada di kelas kadang-kadang kita lupa dengan tugas yang utama yang harus kita kerjakan karena itu menjadi beramanah bagi kita sering kita lupa bahwa yang kita kerjakan sesuai dengan keinginan kita tanpa jelas tujuannya akan dicapai sesuai dengan amanah kemudian kita juga tidak pernah memperhatikan apa yang sudah kita buat di dalam rangka melaksanakan tugas di dalam kelas dan itu bapak ibu sekalian ini perlu kita pahami bersama-sama karena tugas kita pekerjaan kita penting kita lupa jadi seolah-olah kalau kita bicara tentang ibadah itu selat sahum dan lain sebagainya seperti itu lupa bahwa pekerja mengajar itu juga pekerjaan ibadah yang luar biasa pentingnya karena itu perlu kita pahami bahwa apa yang kita kerjakan itu harus kita bertanggung jawabkan tidak hanya pada diri kita sendiri dengan Tuhan tapi juga yang mengatur kita dalam kaitan pelaksanaan tugas kita siapa ya kemulian negara kalau tidak bapak ibu saya jadi kenapa kita harus bermutu tadi tantangannya sudah sangat jelas itu sudah sangat clear kalau memang kita harus menyiapkan anak didi kita untuk menjadi manusia-manusia yang bisa survive yang bisa bertahan hidup tentu dengan kondisi yang terbaik yang kita inginkan jadi kenapa ini untuk penting itu salah satu alasannya kenapa kita harus amanah karena memang ketika kita berada di dalam kelas itu kan keinginan kita sendiri tapi kita sudah ikrat janji bahwa kita dalam kelas itu dalam rangka menaikan tugas dan kewajiban yang sudah diamanahkan oleh undang-undang aturan dan lain sebagainya yang terkait dengan kelas kita semuanya ini itu kita lupa pada saat berada di dalam kelas lalu kalau kita bicara tentang mutu lalu bagaimana penjaminan mutu jadi kita harus melakukan penjaminan mutu apa yang harus kita lakukan ya pekerjaan kita pekerjaan kita harus kita lakukan secara bermutu jadi disini ditunjukkan penjaminan mutu merupakan suatu proses penetapan dan pemenuhan standar mutu lalu pengelolaannya secara konsisten dan berkelanjutan continuous quality improvement sehingga seluruh stakeholder memperoleh kekuasan jadi penjaminan mutu ini jadi lagi proses bagaimana kita melaksanakan tugas seperti yang sudah diamanahkan oleh aturan-aturan yang sudah kita belajar bersama-sama paling tidak aturan yang paling dekat dengan tugas kita adalah kurikulum kenapa kita harus bermutu karena di dalam kurikulum kita sudah jelas ada sejumlah target ada sejumlah capaian yang dijanjikan paling tidak oleh pengelola-penggara melalui aturan tadi atau dalam kurikulum tadi yang akan dimiliki oleh anak-anak dadi kita yang akan mengikuti program tersebut dan jangan lupa disini dikatakan dulu stakeholder memperoleh kekuasan stakeholder disini ada internal ada eksternal internal dari kita sendiri tentunya kaitan dengan KPM kita bisa ukur kadang-kadang kita puas atau tidak kita bisa mengukur diri kita sendiri akan puasnya kalau kita bisa melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab kalau anak diri kita bisa mencapai kompetensi yang kita bangun dan ketika lulus bertemu dengan kita ternyata dia menjadi anak soleh kemudian punya jebatan yang tinggi dan sifat-sifat positif yang kita bangun itu menjadi karakter dirinya tentu itu adalah salah satu kuasaan dari kita sebagai stakeholder internal dan jangan lupa ada juga stakeholder eksternal apa itu? siapa itu? ya siswa kita ya sekolah kita pengguna lulusan dan lain sebagainya jadi penjaminan mutu itu merupakan suatu proses bagaimana kita bisa memuaskan anak didi kita pengguna kita pemerintah dan lain sebagainya sehingga paling tidak siswa-siswa yang kena kita didi kita betul-betul bisa lulus hidup dengan baik baik kita lanjutkan ini tentang konsep maaf ini agak susah bergeraknya ya ya sudah sudah ini bisa ini jadi sekali lagi penggunaan mutu adalah proses bagaimana kita mencapai mutu kata mudahnya itu seperti itu jadi disini ada prinsip tentang bagaimana proses untuk mencapai mutu itu atau prinsip penggunaan mutu itu ada lima paling tidak kalau kita lihat di slide ini yang pertama quality first kita lihat disitu jadi apa yang harus kita lakukan seluruh pikiran dan tindakan yang kita lakukan disini pimpinan tentunya kalau di kelas kita sendiri tentunya untuk apa kalau ingat dengan mutu dan mutu jadi apa mutu sekali lagi kata yang mudahnya empat janji itu aja ini apa yang kita berikan ini akan kita lihat praktisnya paling tidak kalau kita berada dalam satu pertemuan kita menyampaikan atau melaksanakan kegiatan belajar mengajak maka disitu ada janji kita pada anak didik kita apa itu paling mudah adalah janji kita adalah dengan anak didik kita kita fasilitasi mencapai indikator atau tujuan pembelajaran itu yang kita pikirkan kemudian stakeholder seluruh pikiran dan tindakan ditujukan pada kekuasaan stakeholder kalau di kelas yang paling dekat adalah anak didik kita hanya kalau di perusahaan-perusahaan tertentu maka sering dilakukan mungkin lewat anget dan sejenisnya mengenai produk dayanan biasa dan lain sebagainya apakah yang sudah diberikannya itu memuaskan atau tidak kalau kita gampang saja tanya pada anak didik kita apakah yang sudah kita lakukan itu betul-betul memberikan kepuasan atau tidak pada anak didik kita paling tidak kalau kalau mulai jauh ya orang keluar kita harus sekolah berikutnya the next process is our stakeholder apa maksudnya setiap orang yang melaksanakan tugas harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil perusahaan tugas kita sebagai stakeholder yang harus diproses selalu ini berbicara berbicara bahwa lain anak didik kita orang tua kita para dan lain sebagainya itu adalah yang harus kita perhatikan mereka harus rasa terpuasan dengan apa yang sudah jadi kemana kita baik berikutnya speak with data jadi apa artinya jadi ketika menyelenggarakan suatu kegiatan ini menjalankan proses secara menggunakan tindakan dan pengambilan keputusan itu harus selalu menggunakan data hasil hasil tidak hanya apa yang kita lakukan puas tidaknya stakeholder kita itu tidak menggunakan perasaan jadi puas tidaknya anak didik kita memperoleh layanan kita kita hanya kita berikan angket salah satunya lalu kita lihat hasilnya yang hanya satu-dua orang apa yang kita lakukan sudah baik atau perlu masih dikatakan kemudian disini ada upstream management jadi kalau di dalam kegiatan belajar mengejar pada saat kita melakukan pengambilan keputusan apa yang sudah kita lakukan tentu kita tidak bisa sendirian harus dilibatkan berbagai hal karena apa hal-hal yang terkait menurut saya kenapa karena tugas kita itu betul dalam kelas kita sendirian tapi yang kita lakukan itu membutuhkan segumlah dukungan dari berbagai pihak jadi ini yang perlu kita termasuk pertama ya tentang pengendalian mutu jadi kita lihat selain berikutnya ini mungkin ini mungkin nah ini jadi maunya seperti ini kita itu jadi di dalam pengendalian mutu ada satu model yang kita lihat disini maunya mutu kita itu dari waktu terus meningkat seperti ini jadi pada saat kita melaksanakan tugas hari ini sisanya maka ada tandat yang sudah kita tetapkan lalu kita laksanakan kegiatannya lalu kita evaluasi kita cek apakah jadi disini standar untuk check and action kalau bahasa orangnya seperti itu jadi standar yang kita tetapkan itu kita coba capai melalui suatu rangkaian kegiatan lewat mutu ya kemudian setelah selesai kita cek kita evaluasi apakah standar yang sudah kita tetapkan itu tercapai atau tidak ya maka kita dapat informasi dari data-data yang kita peroleh nanti yang tadi kita katakan kalau kita mengambil keputusan harus berbasis kata berarti harus ada evaluasi lalu setelah ada cek maka action kesini apa nanti bisa kita lihat apakah sudah mencapai tandar yang sudah kita tetapkan jadi kalau kita bicara tujuan pembelajaran sudah mencapai apa yang sudah kita tetapkan kalau sudah mencapai apa yang sudah kita tetapkan ya kita tidak boleh berhenti di situ saat action actionnya apa ya actionnya kita tingkatkan untuk waktu yang akan datang selain dengan program itu selanjutannya jadi maunya seperti ini dari waktu ke waktu layanan kita itu makin berkualitas maunya seperti ini masuk sekali lagi di dalam kegiatan pembelajaran jadi bagaimana proses penjaminan mutu dalam rangka penjaminan mutu KBM di dalam kelas bisa kita lihat disini ini model lain dari model lain jadi bisa kita lihat disini jadi mulai penentuan standar mutu dan penentuan standar mutu ini kalau KBM kita lihat kurikulum lalu kenapa ada audit standar mutu sebelum kita laksamakan kenapa karena standar mutu pada saat kegiatan KBM terkait dengan itu kita tentukan indikator kita tentukan tujuan pembelajaran lalu kita lihat untuk mencapai tujuan itu fasilitas apa yang kita sediakan kegiatan apa yang kita sediakan agar standar mutu yang sudah kita tetapkan atau tujuan tadi kita peroleh audit standar itu auditnya tentu yang dimaksud disini adalah apakah yang sudah kita lakukan itu sudah sesuai atau belum lalu kita lihat di bawahnya ada gap antara standar mutu dan hasil kalau ya kita cek lagi identifikasi action yang harus dilakukan untuk memenuhi standar mutu akan akan action didegrasikan tadi lalu balik lagi ke audit standar mutu setelah keplakanaan tentunya lalu kalau tidak ada evaluasi kalau misalnya tidak ada gap maka kita tetapkan standar mutu berikutnya yang lebih tinggi tentunya baik ini hanya aku menambahnya proses audit normal biasa saja Bapak Ibu sekalian lalu bagaimana dengan penjaminan mutu KBM Bapak Ibu sekalian apa yang kita perhatikan paling tidak tadi harus kita perhatikan hal-hal yang terkait dengan tugas kita apa itu sejumlah aturan tentunya paling tidak yang paling dekat dengan kita adalah kandar nasional pendidikan dan kiri puluh tentunya hal ini yang harus menjadi perhatian kita semua dari situ akan kita tahu amanah apa yang menjadi beban atau menjadi tanggung jawab kita walaupun kita tidak berjanji tapi karena kita sudah sepakat dengan dengan tugas kita sebagai guru dan lain sebagainya maka aturan-aturan kita harus kita pahami untuk kita agar kita jadi termasuk orang-orang yang menghasilkan standar agar termasuk orang-orang kita semua menjadi orang-orang yang panah tentunya ini standar mutu pendidikan baik pada pendidikan dasar menengah maupun tinggi tidak jauh berbeda dengan ini jadi mohon kita lihat bersama-sama ini ada di standar mutu pendidikan itu ada di peraturan pemerintah Indonesia yang kita kenal dengan standar nasional pendidikan dia ada paling tidak ada 8 standar 8 standar dari 8 standar ini apa yang mesti kita perhatikan terkait dengan tugas kita tentunya ada tidak semuanya yang harus kita perhatikan kecuali kalau kepala sekolah kalau kepala sekolah tentu semuanya kalau yang kita perhatikan ada standar isi standar proses standar kompetensi pendudusan dan mungkin sini ada standar penilaian pendidikan yang lainnya itu bukan tanggung jawab di dalam kegiatan kita dalam mengenaikan KPM jadi kita harus paham dulu jadi standar apa yang mesti kita penuhi dalam melaksanakan kegiatan belajar-menajar di dalam kelas jadi paling tidak ada empat standar yang kita harus perhatikan ya Bapak-Ibu sekalian jadi seperti yang di menunjukkan di sebelumnya jadi ada standar isi ya yang sering terdengar oleh kita jadi rahasia umum jadi kalau kita udah waktunya kelas kadang-kadang kita tidak pernah merhatikan standar ini kita seringnya hari ini tentang metabolisme sebagai contoh apa yang kita bicarakan dengan metabolisme kalau kita sudah janji di dalam RPP itu ada sedumlah perempuan-perempuan lainnya yang ditetapkan sebagai standar yang akan kita yang akan kita fasilitasi agak tercapai oleh anak-anak di kemahuan kita perhatikan bersama-sama jadi standar isi harus jadi perhatian kita jadi disini mencakup standar proses jadi kalau kita masuk kelas dan langsung anak kita press kegang berarti apa yang kita siapkan apa yang kita lakukan di dalam kelas itu belum menit anda proses ini paling tidak paling tidak kita lihat disitu ada sejumlah parameter apakah ketika kita berada di dalam kelas itu sudah sesuai standar atau tidak kita lihat disitu menyenangkan tidak menantang tidak dan lain sebagainya jadi ini yang perlu kita perhatikan berikutnya saya tidak akan menjelaskan panjang lebar tapi ini saya tayangkan agar kita bisa memahami standar atau mutu apa yang harus kita penuhi ini perencanaan proses pembelajaran ada silabus ada RPP kemudian ada di dalam RPP itu ada tujuan pembelajaran ada materi ajar ada metode penajaran ada sun belajar dan penilai nasib belajar jadi ini pasal 20 ini artinya apa artinya ketika kita membuat RPP ini minimal yang harus ada tentunya tapi saya yakin ini sudah kita penuhi bersama-sama semua yang sering jadi masalah kalau kita sudah punya RPP sudah di tanah tangian ini dan biasanya disimpan baik-baik di rumah tidak pernah dijadikan pegangan pada saat kita berada di dalam kelas jadi selama yang aku mungkin karena mungkin karena saking hapalnya jadi tidak perlu dibawa tapi yang lucunya janji di RPP itu ada segumlah kegiatan-kegiatan yang menis standar tadi tapi karena saking ingatnya dan tidak dibawa pada saat ikhlas ternyata apa yang dijanjikan di dalam RPP itu tidak dilaksanakan hanya memberikan sejumlah pertanyaan selalu dikerjakan dan menunggu waktu selesai ini termasuk keperluan di beluk bermutu Bapak Yudh berikutnya ada penilaian ring kita melakukan penilaian sekarang sedang in tentang e-order thinking untuk pelatihan ada dimana-mana lalu terus semangat dan soalnya sudah semuanya dibuat dengan hop jadi tantangan supaya kalau memiliki kemampuan yang baik biasanya lebih baik di luas sana ketika harus duduk bersama-sama dengan yang lain luar kelas tentunya tapi sering lupa bahwa kemampuan yang disebut hot itu tidak bisa muncul tiba-tiba kemampuan itu harus dibangun dipasilitasi oleh guru dalam pembelajaran jadi apa artinya ketika kita menetapkan hot sebagai instrumen penilaian maka suka tidak suka itu harus sesuai dengan indikator atau tujuan pembelajar tidak ditetapkan kalau indikator tidak hot kalau penilaiannya dengan hot jelas itu ingat janji tidak bermutu ada tugas kita disini ada tugas kita yang sering kita lupakan paling tidak ada tugas kita mengekvaluasi tugas yang sudah kita lakukan dan sebenarnya kalau secara rutin kita melakukan evaluasi terhadap tugas yang kita lakukan tentu modalnya ini yang agak susah dan modalnya jujur modalnya jujur ini kesempatan baik menjadi fasilitas untuk Bapak Ibu sekalian wa'alaikum karena lewat evaluasi ini nanti Buminin akan menjelaskan panjang lebar lewat evaluasi ini kita akan tahu kelebihan kekurangan kita mencapai target yang sudah ditetapkan jadi evaluasi kita nanti akan ketahuan apa yang masih lemah dan apa yang harus harus dipertahankan dari situ kita akan berpikir kira-kira bagaimana cara mengatasi yang lemah-lemah tadi yang lemah-lemah tadi biar menanti yang akan datang tentu harus diperbaiki dan itu dipasilitasi oleh negara jadi akses kita untuk memenuhi salah satu syarat untuk kenaikan pangkat dengan FUM karena lewat evaluasi sendiri tadi yang tidak mengganggu proses kegiatan melajar mengajar kita harus melakukan penelitian tindakan kelas jadi kalau ini kita lakukan kalau kita kerjakan sebenarnya semuanya bisa memfasilitasi kita dengan baik kalau ini yang perlu kita perhatikan ada standar kompetensi lulusan apa yang harus kita capai apa yang harus kita fasilitasi apa yang harus kita ukur pada anak jadi kita itu semua harus berdasarkan pada standar kompetensi lulusan yang sudah ditetapkan oleh aturan paling tidak ada di dalam 2020 yang harus kita operasionalkan lebih jauh baik jadi itu standar-standar yang harus kita perhatikan di dalam melaksanakan juga jadi Bapak Ibu sekalian ini ada jadi yang perlu kita perhatikan ketika kita melaksanakan kegiatan belajar mengajar ini mohon kita perhatikan standar-standar ini standar yang lain itu kelihatannya bukan kewenangan kita sebagai guru di dalam kelas tapi kalau Bapak Ibu sebagai pengolah satuan pendidikan tentu ini harus jadi perhatian semuanya karena nanti yang mengevoluasi kegiatan belajar mengajar apakah standar isi terpenuhi proses terpenuhi kemudian standar kompetensi tercapai atau tidak tidak hanya guru nanti sekolah pun berwajiban kebandingan gitu ada audit mutu internal di skop guru ada audit internal skop satuan pendidikan dan ada audit eksternal dari luar yang sudah kita ketahui lewat penjamanan mutu yang diselenggarakan oleh dan aplikasi nasional yang datang setiap kalau tidak sudah 5 tahun sekali kita fokus pada kurikulum 2013 bagai standar yang secara operasional wajib kita perhatikan pada saat kegiatan belajar mengajar kita lakukan ini untuk sekolah dari SD sampai SMA kita kalau Bapak Ibu yang dosen tentu di Departemen Bapak Ibu sekalian kalau di Prodi ada sejumlah kurikulum begitu jadi ini hanya untuk Bapak Ibu yang di sekolah jadi kita lihat disini yang menarik ada dua sisi ada dua sisi kita perhatikan disini ada proses pembentukan pengatuan keterampilan jadi di dalam kelas itu maaf jadi ada dua sisi yang menarik Bapak Ibu sekalian kalau kita perhatikan disini jadi pada saat bertindak yang diutamakan adalah sikap sikap itu memandu untuk apa memperoleh pengatuan dan keterampilan artinya ketika sedang berdiskusi orang selesaikan dulu apa namanya orang itu menyampaikan ide pendapatnya yang mudah baru setelah itu kita sampaikan kalau ada yang salah koreksi dan lain praktisnya seperti itu tapi di dalam kegiatan pembelajaran yang tertuang di dalam RPP melalui pengatuan dan keterampilan kita coba membentuk sikap jadi ini karakter dari kurikulum 2013 yang harus kita perhatikan bersama-sama jadi kurikulum sudah ada kerangka dasar sudah ada struktur kurikulum juga ada silabus biasanya dibuat bersama-sama kemudian sekali lagi silabus ini merupakan kalau kita lihat disini ada kompetensi inti kompetensi dan seterusnya sambil sumber belajar nanti akan dijabarkan secara operasional dalam satuan atau katakan rencana pembelajaran ya semula pembelajaran yang dasar kita pegang jadi dari sini kita mulai punya halideda secara dokumen kita sudah punya standar seperti ini jadi kalau kita lihat ada RPP dan RPP ini yang nanti akan memandu kita di dalam proses pembelajaran sekali lagi saya ingatkan dari yang sering saya lihat mungkin termasuk saya jadi banyak dari kita lupa dengan apa yang sudah dijanjikan dalam proses pembelajaran itu lupa fasilitas apa yang akan terberikan para anak lidi kita hingga bisa membantu anak lidi kita mencapai tujuan pembelajaran banyak jadi ada yang biasaan kalau kita mengajar satu semester wah menuruti susah kenapa menuruti sangat banyak dari yang sudah-sudah selalu kita terteter kenapa kok bisa terjadi seperti itu ada apa kita tahu bahwa di dalam kegiatan belajar mengajar di dalam silabus itu ada alenak akademik ada alokasi waktu ini kita penuhi kita rencanakan jauh-jauh hari kenapa itu terjadi karena pada saat kita di kelas kita lupa dengan kita lupa dengan silabus kenapa karena kita tidak menggunakan itu semua menjadi pordoman pelaksanaan atau pengelolaan mutu tadi sehingga waktu kita terus terpeter terpeter kenapa karena yang kita gunakan adalah buku-buku yang banyak di luar jadi target kita bukan mengajarkan apa yang ada di dalam buku tapi bagaimana membantu anak didik kita untuk mencapai sejumlah kompetensi yang sudah ditetapkan di dalam RPP itu bukan mengajarkan apa yang ada di dalam buku tapi memenuhi janji kita memfasilitasi anak didik kita mencapai target-target yang sudah ditetapkan tentu untuk mencapai target itu salah satu fasilitas yang bisa kita sediakan adalah mana belajar bisa berbuka buku ini yang sering juga jadi masalah kalau di biologi kalau di biologi itu dikenaan kelas 3 sudah ada kalau di makanan juga ada di kelas 3 lalu di SMP juga ada di SMP juga ada di perbuatan juga ada apa yang berbeda dari situ padahal kita lihat di situ potensi lulusan sama saja misalnya sikap apa yang ingin dibangun di SMP SMA atau SMP sama saja pribadi yang diiman berakhluk dia yang bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efek dia berlindungan sosial dan sikap dan seterusnya keterampilannya pribadi yang punya kemampuan berpikir dan kinerg yang produktif kreatif dalam ranah abstrak dan konkret pengetahuannya pribadi yang menguasai ilmu apa yang berbeda dari sini ini sering jadi masalah kenapa ternyata kita tidak pernah melatikan standar di SMP seperti apa di SMP seperti apa di SMP yang kita lihat hanya buku dan buku di bawah bisa kita lihat di sini bergadasi antar satuan pendidikan harus berkait di komunitas ini ada semua di dalam kurikulum baik Bapak Ibu sekalian jadi ini standar-standar yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan khususnya secara pas oleh kita silakan Bapak Ibu seramat lagi standar yang atau standar-standar yang ada di dalam kurik lalu bagaimana prinsip implementasi mutu dalam KPM ada pembicaraan yang lain jadi saya singkat saja di sini jadi di sini ada PDCA kalau kita lihat plan apa yang harus kita lakukan jadi penuhi semua standar target dan lain sebagainya sesuai dengan apa yang ada di dalam kurikulum buat itu semua dengan baik dan cermat bagaimana hirarki-hirarki standar tadi sehingga nanti paling tidak muncul ada imitator ada tujuan jadi tujuan nanti kita jabarkan serangkaian kegiatan media dari imitator dan serangkaian kegiatan tadi atau fasilitas-fasilitas di pembicaraan tadi terakhir alat ukurnya buat itu pertama dulu dalam bentuk plan perencanaan di dalam RPP dan itu menjadi pedoman ketika kita masuk ke dalam kelas dan itu menjadi pedoman kita ketika kita melakukan evaluasi evaluasi untuk mengetes apakah tujuan atau indikator itu terakhir dan itu juga menjadi evaluasi pada saat kita meng-evaluasi secara seluruhan dari program yang akan kita laksanakan lalu kita kerjakan dulu ya kita kerjakan apa yang sudah kita rencanakan mohon kita fokus dengan apa yang sudah kita rencanakan apa yang sudah kita buat di dalam RPP ya kita buat jadi kita laksanakan dengan apa yang kita sudah di sana jangan kemana-mana kita fokus dengan itu dulu lalu berikutnya cek karena kita tahu karena ada UPS ada UAS ada test unit dan sebagainya itu merupakan salah satu upaya kita untuk mengecek apakah yang kita berikan pada anak didik kita layanan yang kita berikan pada anak didik kita terutama tadi mencapai sejumlah kodefensi itu untuk satu pertemuan dua pertemuan sudah tercapai atau belum kita lakukan di sini cek cek ini skupnya bisa kuas bisa sempit tergantung kita yang ingin lakukan kalau kita ingin mengecek lebih awal apakah yang kita atau apakah yang layanan yang kita berikan itu sudah ini standar atau tidak boleh test unit dilakukan tapi untuk skala besar tentu untuk menentukan tadi standar kompetensi yang sudah ditetapkan dari volume tentu tidak dalam satu dua kali pertemuan tidak tidak dalam satu semester mungkin dua tahun tiga tahun dan terusnya sebaiknya target mutu yang ditetapkan oleh lakukan jadi kalau kita menemukan kelebihan dan kekurangan ya paling tidak nanti akan tidak tahu apakah tercapai ya lampui atau tidak tercapai paling tidak ada tiga hal itu kalau itu maka apapun yang kita peroleh kita harus melakukan kalau yang belum tercapai ada tentunya hal-hal yang perlu ditingkatkan untuk perbaikan agar hal-hal yang belum tercapai itu bisa dicapai waktu yang akan datang kalau yang sudah tercapai itu kita tingkatkan yang sudah melompoi kita percayaan jadi BDSR ini satu siklus dalam implementasi dalam banyak-banyak untuk kita jaga jadi mau akan seperti ini Bapak-Ibu sekalian Assalamualaikum Bapak mungkin nanti dibatasi materi sampai jam 9 dan setelah itu ada tanya-jawab mungkin bisa dikondisikan ini mau selesai aja selesai jadi ini jadi karena ada yang lain sekali lagi jadi audit tadi yang sudah dibicarakan ini mohon diperhatikan betul kalau tercapai belum tercapai atau melompoi tetap kalau terkait dengan management motor atau apa namanya implementasi berbat DPA tetap terlalu diperhatikan diperhatikan betul oleh kita semuanya jadi kondisinya kan tadi seperti ini yang di atas lalu ada kegiatan yang lebih terarah sehingga interaktif sekolah menjadi lebih kondusif dengan harapan dengan lebih kondusif itu kita bisa membantu siswa kita memperoleh target-target mutu yang sudah terdepan sementara itu yang bisa saya terima kasih